Nah, di kampung itu masih ada yang kayak gini ya Antara percaya atau tidak sih Kayak di Nah, nanti sih ngeran Jaga ya, jaga-jaga Biar nggak terlalu banyak hama Kenapa sih katanya Ampi nggak ke Jakarta lagi? Jadi bingung sih sebenarnya teman-teman Bingungnya itu kenapa gitu Misalkan Ampi ke Jakarta ya teman-teman Jadi bingung-bingungnya itu kenapa Channel Nek Siapa yang mau ngedit? Kalau Mamah Jihad ngurusin channelnya Channel si Babah Jihadnya Belum dari Facebook kayak gitu Facebook juga kan dia megang berapa? Dua, nggak tahu tiga ya Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali lagi di channelnya Ampi Oficial Oke, jadi kita sambil ngobrol-ngobrol di sini ya Teman-teman Anjay teman-teman Nah, lihat teman-teman ya Jadi Ampi itu sekarang Mau rekat lagi padi ya Mau rekat padi di sini Sudah lumayan agak gede sih Ngeluarin budget itu Ngebajak sawah Yang tandur Tandur Kemarin pas tandur itu nggak bikin video ya Soalnya Aduh Lumayan agak sibuk ya teman-teman Sekarang juga rencana itu mau Mau ke pantai gitu ya Udah lama Padahal lama udah Padahal lama deket sih ke pantai itu Beberapa menitan Cuman nggak tahu kenapa Malas gitu Tuh Sekarang itu Banyak keong Jadi Ampi sekarang itu Ngecek dulu sawah ya teman-teman Sambil ngeliat Nah, di kampung itu Masih ada yang kayak gini ya Antara percaya atau tidak sih Kayak di Nah, on sing Ngerana deh Jaga-jaga-jaga Biar nggak terlalu banyak Hama Meleman Anukiya guys Ngebakar yang kayak gini Masih percaya Karuhun gitu ya Kalau di kampung Sekarang di sawah itu Diserang ini guys Hama keong Kayak gini tuh Keong tuh Cuman di pinggir ya Tapi masih ada juga Kalau di tengah mah Ini tuh pake obat juga Sebagian ada yang mati Ada yang Ada lagi gitu ya Baru beres sih teman-teman Ini tuh kemarin ya Baru beres kemarin Di tanduran Sekarang mah Nunggu umur beberapa minggu Langsung Dikasih pupuk ya teman-teman Tuh Jadi ini tuh Ada yang gerat-gerat kan guys ya Ini tuh namanya Dicaplak Sebelum di tanduran Pokoknya Kalau petani Pasti Tau lah Ini tuh Dicaplak dulu Jadi biar berurutan Nah Yang Punya sawah Punya sawah lagi Gadean Ampi itu Ini ya Ampi juga baru tau sih sebenarnya Satu Dua Tiga Tiga apa empat Oh empat yang disana satu guys Iya bener Apa sama ini ya Pokoknya empat Kalau gak salah Katanya itu Iya berarti sama ini guys Satu Dua Tiga Empat Ini mah Hitung-hitung belajar aja Gitu ya Investasi Kalau di kampung kan Investasinya kecil Contohnya kita itu Bermodal Satu juta Ya Kayak Ampi sekarang ini Modal kayak ngelektor Lima ratus ribu Lah pokoknya kurang Kurang lebih gitu ya teman-teman Abislah sejuta Nah gitu Dan di harga padi Sekintalnya itu kan Lima ratus ribu Kalau di kampung itu Otomatis kan Misalkan ya Kalau misalkan Modal Satu juta Nah Itu udah Udah biasa Contohnya kalau keluarnya Ntar kapas panen itu Dua kinta Kemarin itu Kalau gak salah Sepuluh kintal ya teman-teman Sepuluh kintal Eh sepuluh kintal Sepuluh karung Berarti lima kintalan teman-teman Lima kintalan Satu kintalnya itu Sekarang Murah ya Lima ratus ribu Jadi ampin gak dijual Ya teman-teman Sebenarnya Lima ratus ribu juga Udah Udah kebalik modal Sekarang gini ya Sepuluh Modal sejuta Terus Pendapatan ini Se Lima kintal Ngejual Ngejual dua kintal juga Udah kebalikin Modal Satu juta Nah sisanya Tiga kintal Gitu Palingan berarti Tiga kintal Satu juta lima ratus Gitu ya Lebihnya gitu Dapatnya penghasilan Profitnya gitu ya teman-teman Cuman Mau nebang pohon ya teman-teman Mau nebang pohon Buat usuk gitu ya Usuk buat rumah gitu Teman-teman Ya kecil-kecilan aja gitu ya Mau bikin rumah juga Kecil gitu Yang penting Terisi semua Kepakai semua Gitu ya Jadi Enggak Enggak terlalu gede Gitu Jadi bingung sih Sekarang itu bikin konten guys Cuman ngeliat Selangak Selanguk Ngeliat sawah Kayak gini ya Sambil cerita Ini itu Jadi ntar tuh Tinggal bikin Ngasih pupuk Teman-teman Investasi itu Kalau di Padi Selama tiga bulan Teman-teman ya Kalau misalkan Profit Satu juta lima ratus Perbulannya Lima ratus ribu guys Pokoknya Estimasi keluar modal itu Satu juta Kurang lebih Kayak Pas kemarin aja Kalau ini kan Korekat Gak tau Ntar Keluar hasilnya Nyampe lima kental Gak tau Kurang Gak tau lebih ya Ya mudah-mudahan aja Bagus Nah lanjutkan Obrolan Obrolan yang tadi ya Teman-teman Sekarang Hampir udah ada Di dalam Bila Berantakan ya Soalnya Gak dihuni Akhi juga Udah jarang Inap disini Teman-teman Gak ada Padi Udah di Bawaan Ke rumahnya Teman-teman Jadi begitu ya Teman-teman Di kampung itu Investasi Palingan ke padi Maksudnya Investasi itu Contohnya modal Kita bikin modal Kalau misalkan Udah punya gadean Tapi kalau belum Minimal Investasinya Ke Ngegade sawah Contohnya Kayak gitu ya Jadi ngegade sawah Itu gak bakalan rugi Gak bakalan ruginya Ya Pasti Untung guys Untungnya pasti Contohnya kayak gini ya Kayak ampi ya Teman-teman Ngegade sawah Itu bakal balik lagi Jangan takut Gitu ya Tapi yang jelas Sawahnya Yang kita kenal Contohnya kan ampi Gitu Kenal ya Sama Mama Jian Sama kita Naruh modal Naruh modal itu Satu juta ya Teman-teman Satu juta Otomatis itu bakal Kebalikin Gitu Cuman Nunggu panin Jadi sekarang itu Morekat Terakhir ya Teman-teman Soalnya Mau di Ampi minta Dileper gitu Soalnya kan kemarin juga Gak perjanjian sih Sebenarnya Kena itu Yang penting Pas bulan Bulan berapa ya Bulan 7 itu Pengen ditebus Gitu ya Duitnya mau dipakai Mau beli bahan-bahan Gitu Mau mulai Ngerintik-rintik Biar Kelihatan gitu ya Kalau punya uang itu Dirarapin Dirarapin ke rumah Gitu Jadi mau bikin Mau beli Bahan-bahan Terus langsung Dirarapin Gitu ya Gak apa-apa ya Teman-teman Ini mas Sambil curhat aja Kenapa Katanya Ampi Gak ke Jakarta lagi Jadi Bingung sih Sebenarnya Teman-teman Bingungnya itu Kenapa gitu Misalkan Misalkan kayak gini Kalau di Jakarta Emang Pas kemarin Ampi di Alfa Itu emang Gajinya Gede Gitu ya Nyampe Kurang lebih 5 juta lah Gitu ya WMR Jakarta Gitu Kalau misalkan 5 juta Kemarin kan Di Retail Gitu ya Jangan disebutin 5 juta Belum Ngekos Ngekos Itu kurang lebih Gak bakalan Ada isi yang 1 juta Pasti ada Cuman kayak Kayak Apa Kandang domba lah Teman-temannya Secara kesarnya Gitu ya Soalnya udah Pernah ngalamin Atau nyobain Gitu ya Kalau gak salah Kemarin tuh Ampi Ngekos ya 1,2 Taruh aja 1 juta Gitu ya Teman-teman Belum makan Makan itu Satu bulan Paling irit Ya teman-teman Paling Itu paling Paling irit Ampi Sama Karyawan lain Itu 1,5 juta Paling irit Itu Itu udah 2,5 juta Belum Kayak Minus-minusan Toko Ya teman-teman Minus-minusan Toko Itu paling Kecil 700 Paling gede Paling 1 juta Kalau Pernah sih Ampi juga Ngalamin Nyampe ke 1,5 juta Kayak gitu Itu tiap bulan Teman-teman Taruh aja lah Teman-teman 1 juta Tadi itu 1 juta Ngekos ya Teman-teman Tama 1 juta Kayak Minusan toko Terus 1,5 juta Makan 1 bulan Itu juga 3,5 juta Berarti Sisanya 1,5 juta Jadi 1,5 juta Sama dengan Kayak di rumah Sekarang Bukannya Ampi Mamerin Atau gimana Sekarang kan Ampi Ya lumayan Aja gitu ya Contohnya Kayak bikin-bikin Video Kayak gini Itu Bukan Cuman Naruh Momen Atau Kenangan Bikin video Ngeplog Ngeplog Kayak gini Itu Lumayan lah Gitu Kalau Dibandingkan Kayak di Jakarta Makan Enggak kerja Enggak makan Gitu itu guys Kalau di kampung Kan Walaupun Enggak kerja Juga Pasti ada Gitu ya Teman-teman Yang penting Kita Dekat Sama orang lain Gitu Apalagi kan Ampi Wah Si mama Enek Gitu-gitu kan Petani Udah Udah pasti Ada lah Gitu Masalah Nasi Belum pernah Ngalamin Kayak beli beras Alhamdulillah Bukannya nyombongin Atau gimana Ini mah Sambil cerita aja Di Bundang Banding Sama Kalau misalkan Ampi ke Jakarta Jadi bingung Bingungnya itu Kenapa Channel Enek Siapa yang Mau ngedit Soalnya kan BBN Kan gak mungkin Jarang juga Ke Enek Mamah Jian Juga Gak Gak Bakalan Mungkin Banyak Juga Dari teman-teman Semua Katanya Ini judulnya Gak jelas Kayak gitu Gak nyambung Gimana Gimana Gitu Itu tuh Bukannya Gak nyambung Emang sih Iya Benar Gak nyambung Jadi Dia itu Jadi dia itu Kayak Buru-buru Otomatis Ini mah Konten yang Kayak gini Jadi tulis Judul Kayak gitu Jadi mungkin Itu salah Ya teman-teman Salahnya itu Contohnya Ini konten Tentang makan Terus Dibikin judul Konten Tentang Jalan-jalan Nah Kayak gitu Jadi Pahili Pahili Ya teman-teman Saking sibuknya Kan Kalau Mamah Jihad Ngurusin Channelnya Channel Si Babah Jihad Belum dari Facebook Kayak gitu Facebook juga Kan dia Megang Berapa Dua Gak tau Tiga Jadi Otomatis Pusing Nah Dari Ini juga Lumayan Ampitu Dikasih lah Ampau Walaupun Gak gede Juga Tapi kan Lumayan Buat Di kampung Mah Bisa Memenuhi Ekonomi Gitu kan Soalnya kan Belum terlalu Mahal juga Kayak Barang-barang Ini itu Gitu ya Kalau di kampung Jadi sebenarnya 11-12 Kalau misalkan Di Jakarta Ya pendapatan Kurang lebih segitu Kalau misalkan Di kampung Ya pendapatan Kurang lebih segitu Tergantung kita juga Si boros atau Enggaknya Gitu ya teman-teman Kalau misalkan Ke Jakarta Kita Ampi itu Kayak Menutup Rejeki Soalnya kan Gak ada yang Edit Gak ada yang Bikin vlog Kalau misalkan Ada Waktu luang Gitu ya Ampi ya teman-teman Kalau misalkan Ke Jakarta Tapi sih Kalau misalkan Ada kerjaan yang Bagus Ampi Susul Gitu Soalnya kan Gak selamanya Juga Gitu ya Kita itu Di kampung Pasti butuh Laman lainnya Jangan 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 Cuman Kayak di Alpha doang Kerja itu Sebenarnya Ampi juga Udah ngalamin Di beberapa Pekerjaan Gitu ya Cuman yang Paling lama itu Pas kemarin Si ya teman-teman Kemarin juga Si sempat Pas kemarin Resen itu Pas kemarin Resen juga Si agak Mikir-mikir Lebih panjang Antara Resen Atau enggak Resen Atau enggak Jadi gelisah Atau galau Dan akhirnya Ampi itu Memutuskan Resen Nyesel atau enggak Nyesel Enggak nyesel Si guys Jadi Kalau di Jakarta itu Contohnya Ampi ya Terlalu bebas Terlalu bebasnya Kayak Main Atau Ah Taulah kan Kalau di Jakarta Kebanyakan si Ampi Main kayak Jalan-jalan Kayak gitu Bisa Semalam itu ya Teman-teman Cuman ngopi doang Dari Jakarta Ke puncak Langsung balik lagi Itu cuman ngopi doang Itu karena Ampi ngalaminya Teman-teman Jadi Borosnya itu Kayak gitu ya Teman-teman Sama kurang tidur Kalau di Jakarta itu kan Enggak nentu Enggak nentunya Contohnya kan Kalau di retail ya Kerjaannya kan Disip Jadi Kalau misalkan Masuk pagi Otomatis kan Abis Keluarnya itu Jam 2 Jam 3 Anah teman-teman Itu langsung tidur Bisa-bisa Kalau misalkan Masuk malam ya Teman-teman Kita itu tidurnya Pagi Lanjut lagi Masuk siang Jam 2 Jadi Itu tuh Sebenarnya Enggak boleh Oke jadi segitu aja ya Teman-teman Vlog Vlog apa ya Kalau ini Vlog gak jelas gitu ya Teman-teman Terima kasih pokoknya Yang sudah menonton Nah sekarang itu Next video Enggak tahu kapan ya Ini uploadnya Pokoknya Next video Abis ini Ampi itu Mau ke pantai Teman-teman Sama kebahagiaan Sekalian mau bikin video Sama sekalian juga Mau cari Bu Youtube Ada yang tahu Bu Youtube Pokoknya Kalau ada yang tahu Bu Youtube Comment dulu Di bawah Lanjut Esok harinya Nonton video Di channel Ampi Tentang Ngalabu Youtube Di pantai Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih